Oke stop, ini sebetulnya bukan harus memiliki downline, tapi lebih disarankan agar Anda memiliki downline. Di bisnis MLM Anda tidak wajib memiliki downline, cuman Anda akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar jika Anda memiliki downline. Kita akan kupas tuntas semua di video ini, dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, Anda bisa klik subscribe sambil kita intro dulu. Halo teman-teman, salam kenal saya Raja Darenani, seorang trainer bisnis untuk wilayah Asia Pasifik dan juga seorang dengan peringkat tahapan kehormatan di salah satu perusahaan MLM internasional. Selamat datang bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, channel kami memiliki tujuan untuk membantu Anda memiliki bisnis yang sehat, besar, dan terus berkembang. Di bisnis MLM Anda tidak harus memiliki downline untuk mendapatkan penghasilan. Anda bisa dapat penghasilan dari jual produk saja, Anda sudah bisa mendapatkan penghasilan. Terus pertanyaan utamanya adalah, mengapa upline kita, orang yang mengajak kita bergabung ke bisnis ini, itu wah kayaknya tidak bosen-bosen mengingatkan kita, atau tidak bosen-bosen dalam tanda kutip mungkin menteror kita untuk kita memiliki downline. Mungkin Anda sering ngalamin upline Anda, telepon Anda, atau nge-WA, atau nge-DM, ataupun, wah pokoknya setiap kali ada kesempatan selalu membahas, yuk presentasi, yuk kita presentasi, yuk presentasi lagi. Ayo kamu bikin daftar nama, kita presentasi, undang kepertemuan, dan lain-lain. Sebetulnya buat apa? Kalau memang bisa dapat penghasilan, tanpa harus punya downline, ngapain kita repot-repot? Agar memiliki downline, ngapain kita repot-repot presentasi? Jadi jawabannya sebetulnya terletak di konsep bisnis MLM itu sendiri. MLM ini adalah gabungan dari dua kata, multi-level dan marketing. Ketika kita hanya melakukan marketingnya saja, kita tidak menggunakan multi-levelnya. Jadi kita hanya jualan saja sendirian, tanpa membangun sistem jaringannya, tanpa membangun multi-levelnya. Kita membuat lapis satu, lapis dua, lapis tiga. Tanpa kita menggunakan multi-levelnya, kita hanya mendapatkan keuntungan hanya 50% dari potensi asli yang bisnis ini tawarkan. Dan sebaliknya, kalau kita hanya multi-level saja, kita hanya merekrut orang atau punya downline terus-terusan, tanpa melakukan marketingnya, kita juga tidak akan memiliki bisnis yang ideal. Jadi memang bisnis ini didesain untuk kerja rame-rame. Kita perlu membangun tim, dan sangat sederhana sekali, karena saya mikirnya yang simple-simple saja, nama bisnisnya juga sudah multi-level marketing. Jadi bukannya ada kewajiban harus memiliki downline, tapi bisnisnya kurang pas. Atau dengan analogi kita bisa bahas dengan cara seperti ini. Bayangkan Anda memiliki mobil sport, Anda punya mobil mercy, mobil BMW yang dua pintu, wah ngebut banget. Tapi Anda gunakan mobil tersebut untuk ngangkut air galon. Kan jadinya, atau ngangkut barang-barang pada saat Anda ke pasar ya, Anda ke pasar, bawa mobil sport, dua pintu, bawa kentang, bawa sayur, dan lain-lain ke pasar. Bukan berarti mobil sport Anda tidak bisa digunakan untuk ngangkut sayur tersebut. Bukan berarti mobil sport Anda tidak bisa digunakan untuk mengangkut air galon tersebut. Cuma jadinya kan sayang, mobil sport tersebut tidak didesain untuk ke pasar. Jadi pada saat Anda membawa mobil sport yang notabene-nya ceper, bisa ngebut, Anda ke pasar kondisinya macet-macetan, jalannya jedak-jeduk, jedak-jeduk, wah banyak seperti itu. Ada yang senggol, ada beca, ada yang kaki lima, wah itu kan kondisinya sangat sayang. Nah itu alasan kenapa aplain Anda menyarankan untuk sebaiknya Anda melakukan presentasi. Karena bisnis MLM ini didesain untuk multi-level marketing. Tujuan utama dari bisnis multi-level marketing bukan mendapatkan penghasilan besar-besaran dari penjualan. Tujuan akhir dari multi-level marketing adalah passive income, di mana kita mendapatkan keuntungan secara pasif. Nah ini berbeda dengan digital marketing. Digital marketing tujuan akhirnya adalah menjual produk sebanyak-banyaknya. Sekarang mungkin sebagian di antara Anda agak bingung, Pak, passive income itu apaan? Oke, passive income itu adalah penghasilan yang Anda dapatkan secara pasif. Jadi Anda kerja minimalis tapi mendapatkan hasil yang super maksimalis. Atau dengan analogi lagi kita ngambil, bayangkan Anda punya kos-kosan ya, Anda punya lima kamar kos-kosan atau sepuluh kamar kos-kosan, dan kamar-kamar tersebut disewa setiap bulannya. Apa yang terjadi? Anda mau liburan ke Bali, Anda mau liburan ke Perancis, Anda mau main golf, Anda mau berenang, Anda mau di pantai sekalipun, selama kamar kos-kosan Anda itu diisi, Anda mendapatkan penghasilan setiap bulannya. Nah itu disebut dengan penghasilan pasif. Kerjanya ada nggak? Ada. Bukan berarti Anda punya kos-kosan Anda tidak kerja ya, Anda tetap ada kerjanya. Mungkin setiap bulan Anda harus menagih, Anda harus bayar listrik, Anda harus bayar air, Anda setiap tahun harus bayar PBB, Anda juga mungkin perlu sedikit marketing, supaya kos-kosannya laku kalau ada yang keluar terisi kembali. Nah, jadi pasif income ini bukan berarti Anda tidak ngapa-ngapain sekalipun, terus dapat penghasilan terus-menerus. Nggak. Pasif income di sini adalah kerjanya minim, tapi mendapatkan penghasilan yang besar. Di bisnis MLM kita bisa mendapatkan penghasilan pasif, tapi penghasilan pasifnya bukan berarti benar-benar tidak kerja, ada kerjanya, tapi minimalis. Nah itu Anda bisa dapatkan kapan? Ketika Anda membangun tim, ketika Anda melakukan presentasi, ketika Anda memiliki downline. Nah, hal-hal tersebutlah alasan utama mengapa aplain Anda menyarankan Anda untuk melakukan presentasi. Jadi presentasi ini tidak wajib, tapi sangat dianjurkan. Coba Anda bayangkan kayak gini, kalau Anda jualan sendiri ya, Anda jualan tanpa memiliki downline sama sekali, Anda jualan 1 juta 1 bulan. Terus, satu waktu yang namanya manusia, kita mungkin ada kondisi yang namanya sakit, kita ada kondisi di rumah, ada keluarga yang sakit, ada kondisi kesibukan sehari-hari, mungkin Anda hamil, mungkin Anda harus pindah tempat pekerjaan, atau mungkin Anda harus ada UTS, ada UAS, dan lain-lain. Nah, kalau Anda punya penjualan 1 juta per bulan, dan Anda tidak memiliki downline, pada saat kondisi-kondisi tersebut, penjualan Anda saya yakin dan bisa menjamin, penjualan Anda akan menurun. Nah, tapi kalau Anda memiliki downline, apakah cuma 5 orang, apakah cuma 10 orang, pada saat Anda mengalami musibah, atau Anda kondisinya sedang mengalami kesibukan yang lain, downline-downline Anda itu kan belum tentu mengalami kondisi yang sama. Jadi, setidaknya, pada saat Anda tidak bisa secara optimal menjalankan bisnis MLM Anda, downline-downline Anda tetap bisa menjaga agar omset di bisnis Anda tetap stabil. Bahkan, banyak di antara kami yang sudah mengalami pada saat kita lagi sibuk-sibuknya nih, ketika kita menjalankan bisnis MLM kita dengan baik dan benar, walaupun kita sedang sibuk-sibuknya, walaupun kondisi kita tidak bisa diganggu, bisnis kita bukan menurun, bukan stabil, bahkan seringkali naik. Kenapa? Karena bisnis ini indahnya pada saat kita membangun tim, kita membangun bisnis ini dengan baik dan benar, satu waktu, nggak lama dari sekarang, bisnis Anda bisa autopilot, bisa berjalan dengan sendirinya. Dan pada saat bisnis Anda bisa berjalan dengan sendiri, di saat itulah Anda akan mulai menerima pasif income. Jadi, tujuan akhir dari bisnis ini, bisnis multi-level marketing adalah pasif income. Dan satu-satunya cara untuk kita mendapatkan pasif income adalah pada saat kita memiliki downline. Jadi, apakah wajib memiliki downline? Apakah wajib kita melakukan presentasi? Tidak. Anda tetap masih bisa mendapatkan penghasilan dari hanya jualan. Jualan saja tidak salah, tapi kurang optimal. Kalau Anda ingin mendapatkan hasil lebih besar dari bisnis ini, Anda bisa melakukan yang namanya presentasi. Nah, bagaimana caranya kita melakukan presentasi? Anda bisa konsultasi dengan offline Anda, dan saran saya adalah Anda menggunakan alat bantu. Anda hadir ke pertemuan, Anda hadir ke pelatihan. Dua hal ini akan membantu Anda untuk lebih lemes, lebih mempermudah kemampuan Anda pada saat melakukan presentasi. Jika Anda merasakan manfaat dari video ini, dan jika Anda merasakan downline Anda kayaknya pas banget nih membutuhkan video ini, Anda bisa klik share, Anda bisa bagikan video ini kepada tim downline Anda, agar mereka juga menyadari bahwa esensi bisnis ini adalah pasif income. Jika Anda merasakan manfaat dari video ini, Anda juga jangan lupa untuk berikan jempol ke atasnya, atau Anda berbeda pendapat dengan kami. It's okay, Anda bisa berikan thumbs down, ya dislike, it's okay, gak masalah. Dan Anda juga bisa berikan pendapat Anda di kolom komentar. Anda bisa bagikan apa yang Anda dapatkan, atau apa yang Anda rasakan dari materi yang kami bagikan ini di kolom komentar. Kami ada dua video di sebelah sini tentang tips secara presentasi agar Anda bisa memiliki downline. Dan di sebelah sini ada tips tentang pertemuan. Saya Raja Derenani, dan saya sangat tertarik untuk bertemu dengan Anda di pertemuan-pertemuan berikutnya. Bye-bye.